Para pemain Argentina Gunting Jaring lawan, saat menjuarai Piala Dunia Qatar untuk yang ketiga kalinya. Jaga tradisi, timnas Argentina Gunting Jaring usai berhasil juara Piala Dunia 2022. Hal ini dilakukan oleh Paulo Dybala dan Rodrigo de Paul. Hal itu terjadi usai Argentina sukses meraih titel juara dunia 2022 setelah menumbangkan Perancis di partai final dengan skor 4-2 lewat babak adu penalti usai bermain imbang 3-3 dalam waktu 120 menit. Selepas melakukan selebrasi mengangkat trofi emas Piala Dunia, tim besutan Lionel Scaloni itu pun melakukan tradisi Gunting Jaring Gawang, seperti Nicolas Otamendi dan Paulo Dybala. Mereka memotong sebagian jaring gawang di Lusail Stadium untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Tradisi itu dimulai oleh mantan kapten timnas Spanyol, Gerard Tique. Back Barcelona tersebut melakukannya pertama kali setelah membawa negaranya juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dengan alasan ingin membawa semua barang yang sekiranya bisa dijadikan kenang-kenangan dari momen bersejarah itu. Setelah itu, banyak pemain yang meniru aksinya tersebut, termasuk di gelaran Piala Dunia edisi-edisi berikutnya. Oleh karena itu, kelakuan Pique tersebut sudah menjadi tradisi bagi setiap pemain yang berhasil menjadi juara. Sebagai informasi, pada laga ini Argentina unggul 2.0 lebih dulu di babak pertama lewat gol penalti Messi dan Angel Di Maria. Namun, Prancis mampu menyamakan kedudukan di babak kedua oleh gol si amat monster Mbappe. Setelah itu, Messi kembali membawa pasukan Lionel Scaloni memimpin pada menit 108, sebelum akhirnya Mbappe mencetak hat-tricknya 10 menit kemudian lewat penalti keduanya. Untungnya, perjuangan pasukan Lionel Scaloni berakhir dengan bahagia setelah menang 4.2 di babak adu penalti. Sebenarnya, gunting jaring gawang bukanlah hal baru di dunia sepak bola. Sejumlah pemain klub sepak bola ternama tercatat pernah melakukan hal tersebut. Umumnya, gunting jaring gawang ini dijadikan sebagai bentuk selebrasi usai memenangkan laga. Lantas, bagaimana aturannya? Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhal mengatakan bahwa gunting jaring gawang sah-sah saja dilakukan oleh para pemain usai merampungkan pertandingan. Sebab, tidak ada aturan khusus yang melarang aksi tersebut. Tidak ada larangan soal selebrasi memotong jaring gawang. Terima kasih telah menonton!